Pemirsa mengawali berita yang pertama, waspada bencana saat peralihan musim BPBD Kudus siapkan mitigasi bencana berbasis pemberdayaan masyarakat. Seperti yang terlihat di balai desa Tergo Kecamatan Dawe Kudus, sejumlah warga dari beberapa desa di Kecamatan Dawe diberikan sosialisasi serta pelatihan saat terjadi bencana. Seperti yang diketahui, Kecamatan Dawe merupakan daerah lereng perbukitan Muria, di mana seluruh desa wilayah Dawe merupakan daerah rawan bencana tanah longsor. Kasih Pengendalian Kebencanaan BPBD Kudus mengungkapkan tujuan utama mitigasi bencana yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas desa agar mandiri dan tanggap terhadap bencana. Untuk tahun ini, mitigasi bencana dilakukan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat yang bersifat pencegahan, yang mana mitigasi bencana menggandeng pihak ketiga untuk membantu melakukan penghijauan di titik-titik rawan longsor. Di Sambi, banyak sampah menunggu dan digubuh peningkatan kapasitas desa agar desa itu bisa mandiri menghadap bencana dan desa tamibah bencana. Kemudian disini kami kembangkan, yang utama kembangkan adalah pemberdayaan masyarakat Karena pencegahan dan kesiap jagaan itu hubungannya akhirnya terpengaruh Contoh saja, disini kami dengan pihak ketiga ada yang mau membantu untuk penghijuan Penghijuan apa yang dibutuhkan masyarakat penghijuan itu, tidak sengon, tidak pohon Ditambahkan Wiyoto, bencana menjadi tanggung jawab bersama Didinya pun berharap agar warga menjadi mandiri dan tangguh dalam kesiap siagaan hadapi bencana Sukron Hamdani, Simpang Lima TV melaporkan